Halo semuanya So sekarang ini gue lagi ada di danau Dan kebetulan hari ini danaunya sepi Jadi enak kalo mau buat video Gak ada yang liatin Oke jadi di video kali ini gue pengen bahas Soal perpanjang visa di Jerman Sebenernya ini gak terlalu penting banget sih Mungkin sebagian dari kalian Ada yang udah tau kali ya Maksudnya udah ada yang pengalaman Tapi karena banyak yang tanya Jadi Sekali lagi gue pengen ngebahas soal ini Dan sedikit sharing soal pengalaman gue perpanjang visa Ya kali-kali aja bermanfaat buat kalian kan Oke jadi yang pertama itu Kalo kalian mau perpanjang visa di Jerman Gak usah pulang ke Indonesia dulu Entah kalian kegiatannya apa Kalo kalian udah di Jerman terus mau perpanjang visa Gak usah pulang ke Indonesia dulu Semua bisa diurus di Jerman Paspor pun bisa juga diurus di Jerman Jadi gak perlu pulang ke Indonesia Nah tapi disini gue terutama pengen Bahas soal kalo kalian yang lagi au pair Terus mau perpanjang visa buat Efe siot, ausbildung, atau studi Atau bisa juga mau perpanjang visa menikah misalnya Intinya sebenernya apapun kegiatan kalian Kalian itu bisa perpanjang disini Gak usah pulang ke Indonesia lagi Nah tapi terkhusus visa liburan Gue kurang paham Sepertinya gak bisa kalo perpanjang disini Misalnya kalian liburan Terus mau ganti visa jadi visa au pair Itu kayaknya gak bisa Tapi gue gak tau ya Mungkin kalo dari kalian ada yang punya pengalaman Bisa tulis komentar di bawah Biar yang lainnya juga pada tau Jadi bisa bermanfaat juga buat yang lainnya Nah ganti visa atau perpanjang visa di Jerman itu Menurut gue pribadi gak seribet Kalo kita nge-apply visa di kedutaan besar Jerman pertama kali Kalo di Jerman Misalnya kalian mau ganti visa atau perpanjang visa Kalian itu perginya ke Auslanderbehörde setempat Atau kalo misalnya kalian tinggal di kota kecil Atau desa Itu kalian perginya ke Rathaus setempat Rathaus itu balai kota Nah kalian bisa cari di google Kota tempat kalian tinggal tuh ada Auslanderbehörde enggak Kalo gak ada berarti kalian harus ke Rathaus Oke bagaimana caranya Apakah ribet Apakah harus bikin janji dulu kayak di Indonesia Jawabannya adalah iya Harus bikin janji Di Jerman itu apa-apa harus bikin janji Cuma bedanya adalah Kalo di Indonesia kan kita bikin janjinya langsung di webnya kan Nanti ada pilihan kita mau Bikin visa tanggal berapa jam berapa Nah kalo disini agak beda-beda tipis nih Disini bikin janjinya itu Kalo gak kalian dateng langsung Lewat email atau lewat telepon Pengalaman gue sendiri waktu itu Gue bikin janji lewat email Jadi misalnya kayak gue dulu nih kan Gue langsung bilang nih Saya namanya siapa Sekarang saya au pair sampai tanggal sekian Terus abis itu saya mau efesiod Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian Dimana Terus saya mau ganti visa dari visa au pair ke visa efesiod Pokoknya disitu gue Kasih tau lengkap Apa kegiatan gue sekarang Dan kegiatan berikutnya Blablabla Nah jadi pas gue bikin janji buat visa itu Gue gak cuma bilang Gue pengen bikin janji buat visa Tapi gue juga jelasin semuanya Kegiatan gue sekarang Sama kegiatan berikutnya Dan lain-lain Nah pengalaman gue waktu itu Setelah gue email kayak gitu Terus gue langsung dapet balesan Dan disitu langsung dikasih tau Gue harus dateng Tanggal berapa Jam berapa Jadi langsung dibikinin janji gitu Dan berkas-berkas apa aja yang harus gue bawa Waktu itu berkas yang gue bawa itu Gak ribet-ribet Kayak misalnya Paspor Visa yang lama Maksudnya visa yang waktu itu Masih gue pegang Terus foto Nah foto ini gak usah ribet-ribet juga Gak perlu ke foto studio Bikin foto yang mahal-mahal Yang bagus-bagus Terus juga surat kontrak Efesiod Waktu itu kan gue mau efesiod Dari au pair kan Nah itu gue harus bawa juga Surat kontraknya Yang udah ditanda tangan Sama gue Dan pihak Yang mempekerjakan gue Pada saat itu Formulir pengajuan Visa Itu formulirnya bisa di download Di situs resmi Auslanderbeher Di kota gue Di Augsburg Atau juga bisa dateng Ke kantornya langsung Terus ambil formulirnya Dan diisi Plus uang Sebanyak 80 euro Kalau di gue Di tempat gue Waktu itu 80 euro Sampai Terakhir gue ngurus visa Juga masih 80 euro Cuma kalau di kota lain Bisa 90 Bisa 100 Beda-beda ya Nah sekarang Berapa lama visa bakal jadi Nah ini tergantung ya Kalau waktu itu Gue dikasih tau Visa jadinya sebulan Jadi Kemungkinan Emang bisa makan waktu sebulan Terus gimana Kalau misalkan ternyata Visanya jadinya Setelah Jatuh tempo Visa lama kalian Itu berakhir Nah waktu itu gue Pernah pengalaman kayak gitu Tapi memang sebelumnya Udah dikasih tau Makanya Nantinya gue bakalan dikasih Yang namanya Fiction The shiny gung Itu kayak visa sementara lah Nah di visa sementara tuh ditulis Gue kegiatannya apa Terus Tinggal dimana Blah-blah-blah Pokoknya sama kayak visa beneran Cuma itu tuh kayak Kalau visa yang Benernya kan Bentuknya kayak kartu Nah ini kayak cuma kertas doang Tapi Kalau misalnya kalian Butuh Si visa sementara itu Kalian bakal dikenain Biaya 20 euro lagi Makanya Gue saranin Kalau kalian mau bikin visa Bikin Janjinya Jangan ngaret-ngaret Maksudnya jangan mepet-mepet Dari Kalian itu Visa lama kalian tuh habis Paling gak 3 bulan sebelum Kalian harus udah bikin janji Karena tadi ada orang disitu Jadi gue hijrah kemari nih Nah Iya emang Yang bikin visa itu kan Bukan cuma kalian Banyak juga orang yang pengen bikin visa Makanya itu kadang suka penuh Apalagi kalau kalian Tinggal di kota besar Karena semakin besar kota di Jerman Semakin banyak orang asingnya Maka dari itu gue saranin Kalau kalian emang pengen ganti visa Mending 3 bulan sebelum lah Gitu Kan sayang Kalau misalnya kalian harus pakai visa sementara Terus Nambah biaya lagi Oke ya guys Jadi Kayaknya segitu aja Mungkin dari kalian Ada yang punya pengalaman lain Atau gimana Boleh di-share di kolom komentar di bawah Semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka boleh di-share Makasih banget Udah nonton Dan sampai ketemu di video gue selanjutnya Ciao 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 Oh man